Intro Terima kasih yang masih bersama kami Sekalian ini kita akan lihat informasi dari olahraga pemirsa Liverpool menang tipis 1-0 atas tuan rumah Newcastle United Gotunggal The Reds diciptakan Nebi Keita Intro Bermain di St. James Park kandang Newcastle United Liverpool berinisiatif mengambil serangan Dominasi The Reds mulai terlihat Sementara Newcastle lebih bermain hati-hati Gol ini sempat membuat pemain Newcastle protes karena sebelum gol terjadi James Milner melakukan tegal keras Paris Saint-Germain ditahan imbang Strasbourg 3-3 di lanjutan Ligue 1 PSG sempat unggul 3-1 sebelum disamakan tuan rumah jelang pertandingan berakhir Sementara Sevilla hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menjamu Cadiz dalam laga pekan ke-34 Liga Spanyol Hasil seri itu membuat Sevilla gagal menang untuk ketiga kalinya dalam lima laga terakhir Sevilla menjamu Cadiz pada lanjutan Liga Spanyol pekan ke-34 di Stadion Ramos Sanchez Pizmoa Laga baru berjalan 7 menit, tuan rumah sudah membuka keunggulan lewat handukan Yosef Enesri Pemain asal Maroko itu mencetak gol keempatnya musim ini setelah mendapat umpan sepak pojok Meski tuan rumah dapat membuat sejumlah peluang dan mencetak gol cepat, Cadiz dapat mengatasi tekanan Tim tamu tak terpancing dengan permainan lawan dan bisa mengimbangi penguasaan bola Bahkan sesekali Cadiz juga bisa mengajak pertahanan tuan rumah Skor 1-0 menutup babak pertama Petaka menghampiri Sevilla pada menit ke-66 setelah gelandang mereka melakukan pelanggaran yang membuat Cadiz mendapatkan tendangan bebas Eks momen Arsenal itu sukses mencetak gol, usai bola yang melengkung deras gagal dihala Lades menyerang hingga akhir laga Namun tak ada gol lagi yang tercipta, sehingga skor 1-1 tak berubah hingga laga bubar Hasil ini membuat Sevilla naik ke peringkat kedua klasmen sementara Tim Andalusia itu meraih 64 poin, menggeser Barcelona yang masih mengoleksi 63 poin Kita beralih ke basket NBA, Memphis Grizzlies menjadi tim terakhir yang melaju ke semifinal wilayah barat Grizzlies mendepak Minnesota Timberwolves di putaran pertama playoff pada game ke-6 dengan skor 114-106 Dari informasi mancanegara pemirsa bangunan 6 lantai di kota Changsha, China Tengah Ambruk pada Jumat waktu setempat Belum diketahui jumlah korban karena sampai saat ini petugas dari tim SAR masih melakukan pencarian Seluran televisi resmi China CCTV melaporkan gedung yang berdiri di atas lahan seluas 700 meter persegi Di dekat kampus Changsha Medical University runtuh pada pukul 12.24 waktu setempat Runtuhnya gedung yang terdiri dari restoran, bioskop, hotel dan tempat tinggal di ibu kota Provinsi Hunan itu Menimbulkan awan debu sangat besar Peristiwa tersebut diduga karena faktor usia bangunan berstruktur batu bata dan beton Otoritas kota Changsha mengerahkan 23 unit pemadam kebakaran, 134 personel penyelamatan Dan 4 ekor anjing pelacak ke lokasi kejadian Sebuah ledakan kuat menewaskan lebih dari 50 jamaah setelah sholat Jumat di sebuah masjid di Kabul, Afganistan Jumat waktu setempat insiden itu merupakan yang terbaru dari serangkaian serangan terhadap sasaran sipil di Afganistan selama Ramadan Ledakan menghantar Masjid Khalifah Sahib di barat ibu kota Kabul pada Jumat sore waktu setempat Serangan itu terjadi saat Jumat di Masjid Sunni berkumpul seusai sholat Jumat Seorang warga setempat Muhammad Basir menceritakan serangan yang terjadi Rumah sakit darurat di pusat kota Kabul mengatakan tengah merawat 21 pasien yang terluka dalam berdakan itu dan dua orang meninggal saat tiba Seorang perawat di rumah sakit lain yang menolak disebutkan namanya mengatakan telah menerima beberapa orang dalam kondisi kritis Sebuah sumber kesehatan mengatakan rumah sakit sejauh ini telah mengambil setidaknya 30 jasad secara total Puluhan warga sipil Afganistan telah tewas dalam beberapa pekan terakhir dalam berdakan Beberapa diantaranya telah diklaim oleh ISIS Serangan terakhir terjadi pada Jumat terakhir di bulan Ramadan Pasukan Rusia lanjutkan serangan di jantung industri Ukraina Donbass Timur Ribu tentara Rusia menuju Donbass Di timur Ukraina mereka yang hidup dan bertempur di garis depan sedang menggali, mendahului pasukan Rusia Pasukan Rusia melanjutkan serangan mereka di jantung industri Ukraina di wilayah Donbass Timur Kota kecil Barvinkov terletak di tepi wilayah tersebut Ribuan tentara Rusia menuju ke Barkinkov untuk memotong jalur ke Donbass Barvinkov mengalami kerusakan besar Lobang, jalan-jalan barikade dan rumah-rumah yang hancur Hanya beberapa orang yang tersisa Setelah serangan roket baru-baru ini, perpustakaan terbakar Buku-buku hangus terbakar Buku-buku-burang, jalan-jalan parit Ada ratusan meter parit yang diperlukan dengan roket grats yang terbang di atas. Di luar parit, bunker dalam area persembunyian untuk pria, beberapa di antaranya telah tinggal di sini selama beberapa bulan. Orang-orang ini dipersenjatai dengan baik, persenjataan barat telah membanjiri Ukraina, mendorong Rusia untuk mengklaim bahwa mereka berada dalam perang proksi dengan barat. Konflik ini sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat, berarti penderitaan lebih lanjut. Untuk Ukraina. PBB berusaha tengahi evakuasi warga sipil dari Mariupol. Diperkirakan seribu warga sipil masih bersembunyi di pabrik baja Mariupol. Perserikatan bangsa-bangsa terus berusaha menengahi evakuasi warga sipil dari reruntuhan Mariupol. Kota Pelabuhan Selatan yang berusaha direbut Rusia sejak meluncurkan operasi khusus di Ukraina lebih dari sembilan minggu lalu. Warga memohon untuk diselamatkan dari pabrik baja benteng pertahanan terakhir Mariupol. Diperkirakan 2.000 pejuang bersembunyi di pabrik dengan sekitar 1.000 warga sipil. Pejabat Ukraina telah berulang kali menuduh Rusia mencegah upaya evakuasi dari Mariupol dengan penembakan berat di daerah-daerah yang akan dilalui bus evakuasi. Di tempat lain di kota itu dalam perjalanan media yang difasilitasi oleh Kementerian Pertahanan Rusia terlihat makanan dibagikan kepada warga sipil. Warga Yaman memperingati Hari Kuts. Hari Kuts diperingati setiap Jumat terakhir bulan Ramadan. Ribuan orang turun ke jalan-jalan di Sana'a pada hari Jumat untuk memperingati Hari Kudus sebuah acara yang diperingati setiap tahun pada hari Jumat terakhir bulan Ramadan untuk menunjukkan dukungan bagi warga Palestina. Kerumunan pendukung Houthi berkumpul di kota mengibarkan bendera Palestina dan Yaman dan meneriakan dukungan untuk Palestina. Al-Quds adalah nama Arab bersejarah untuk Yerusalem dan aksi bertujuan untuk mengekspresikan dukungan untuk Palestina dan menekankan pentingnya Yerusalem bagi umat Islam. Ribuan masa juga berbaris pada hari Jumat di ibu kota Iran, Teheran untuk memperingati hari itu. Iran tidak mengakui Israel dan telah memperingati Hari Al-Quds sejak dimulainya revolusi Islam 1979. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida melakukan kunjungan ke Indonesia. Kishida dan Presiden Jokowi desak perang Rusia-Ukraina dihentikan dengan damai. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Indonesia Jokowi Dodo mendesak pada hari Jumat bahwa perang di Ukraina harus segera dihentikan dengan solusi damai. Indonesia adalah perhentian pertama Kishida dalam perjalanan delapan hari ke Asia Tenggara dan Eropa yang juga akan membawanya ke Vietnam, Thailand, Italia, dan Inggris. Kishida dan Jokowi juga membahas peran Indonesia sebagai ketua kelompok 20 negara kaya dan berkembang terkemuka. Jokowi mengumumkan pada hari Jumat bahwa ia telah mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menghadiri KTT Kepala Negara dan pemerintahan G20 pada November 2022 yang akan berlangsung di Bali. Jokowi juga mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan menghadiri KTT tersebut. Dalam pernyataan bersama, Kishida mengatakan Jepang akan melanjutkan kerjasama dengan Indonesia dalam memperkuat perlindungan laut terbuka dan bebas di kawasan Indo-Pasifik. Sementara itu belum ada kepastian Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadiri KTT K20 di Bali akhir tahun nanti bila Presiden Rusia Vladimir Putin tetap datang dan bila pun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga datang. Sebagai pemegang presidensi, G20 dan Tuan Rumah KTT analis mengakui posisi Indonesia serbah sulit. Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 memastikan undangan bagi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk hadir dalam KTT di Bali pada November. Kita paham bahwa G20 memiliki peran sebagai katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia. Dan kalau kita bicara mengenai pemulihan ekonomi dunia, maka terdapat dua hal besar yang mempengaruhi saat ini. Yaitu yang pertama pandemi COVID-19 dan yang kedua perang di Ukraina. Sejak serangan Rusia terhadap Ukraina, Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya telah menekan pemerintah RI untuk membatalkan undangan kepada pemimpin Rusia. Ukraina bukan anggota kelompok 20 negara dengan ekonomi terbesar ini. Sementara Rusia yang telah diundang sebelumnya adalah anggota G20 dan Presiden Vladimir Putin berniat hadir. Langkah yang bisa membuat Presiden AS Joe Biden urung datang ke Bali. The President has expressed publicly his opposition to President Putin attending the G20. We have welcomed the Ukrainians attending or invitation to attend the G20. It is six months away, so we don't know how to predict. We can't predict at this point what that will look like. Our understanding, and of course you could confirm this with the Indonesians, is we have reached out to them privately, is that they did invite them before the invasion. So, any additional steps beyond that, I would certainly point to them, but we've conveyed our view that we don't think they should be a part of it publicly and privately as well. Konflik di Ukraina memang menempatkan Indonesia pada posisi sulit. Di satu sisi ada negara ambota G20 seperti Tiongkok yang mendukung keterlibatan Rusia dalam KTT dan juga menolak wacana untuk mengeluarkan Rusia dari G20 seperti Rusia sebelumnya dikeluarkan dari G8 yang kemudian menjadi G7 karena aneksasi Crimea pada 2014. Di sisi lain ada negara seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Inggris, dan juga Uni Eropa yang menolak keterlibatan Rusia karena tidak lagi bisa menjalankan business as usual atau menyelenggarakan KTT seakan kondisi normal-normal saja. Bagi Indonesia, bila Putin tetap hadir, risikonya adalah KTT tak akan dihadiri oleh pemimpin negara-negara Barat. Awal April, pemerintahan Biden mengisyaratkan niatannya agar KTT G20 ikut membahas imbas ekonomi serangan Rusia dan juga rekonstruksi Ukraina. Dari Washington DC, Nova Purwadi, Patsy Widakuswara, dan tim VOA. Muslim di Pakistan sedang mempersiapkan idul fitri yang menandai akhir Ramadan. Tetapi kali ini orang-orang membeli lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya karena masalah ekonomi. ini seharusnya menjadi waktu yang sibuk bagi penjahit Faizan Ilyas. Biasanya dia memiliki banyak pelanggan yang memesan baju baru untuk hari raya Idul Fitri. Dua tahun terakhir telah menjadi bencana setelah pandemi coronavirus mengicu lockdown. Tetapi dia belum menerima pesanan sebanyak yang dia harapkan. inflasi melonjak di Pakistan dalam beberapa bulan terakhir didorong oleh harga bahan bakar dan komoditas yang tinggi disebabkan oleh perang antara Rusia dan Ukraina. Bahkan di bawah tekanan keuangan orang masih ingin merayakan Idul Fitri dengan semaksimal mungkin. Dari tas tangan hingga sepatu pesta baru yang gemerlap banyak wanita berharap untuk mengubah pakaian mereka menjadi tanda hari kemenangan. Dan ada waktu untuk memanjakan diri juga. Salon kecantikan ini menawarkan layanan Hena mendekorasi tangan dan lengan dengan desain yang rumit. Tetapi bahkan di sini staff melihat penurunan dalam transaksi. Pemerintah Pakistan telah mengumumkan hari libur dari 2 Mei hingga 5 Mei Idul Fitri akan dirayakan dari Senin atau Selasa tergantung pada penampakan bulan. Sementara itu wanita Afghanistan yang memiliki usaha kecil memamerkan produk dan kerajinan tangan mereka di pasar yang didedikasikan untuk mereka. Kamar dagang dan industri wanita Afghanistan menyelenggarakan pasar untuk wanita yang menjalankan usaha kecil di Kabul menjelang liburan Idul Fitri yang menandai akhir Ramadan. Pasar dimulai pada hari Selasa dan akan berakhir pada hari pertama Idul Fitri yang mungkin terjadi pada akhir pekan. Tujuan dibaliknya adalah untuk membantu perempuan yang memiliki usaha kecil untuk memamerkan produk dan kerajinan mereka. setelah penguasa baru Taliban di negara itu mengambil alih kekuasaan tahun lalu mereka melarang perempuan bekerja di sebagian besar pekerjaan kecuali beberapa seperti dokter dan guru. Hal ini berdampak signifikan terhadap pasar. Afghanistan sedang terjun bebas secara ekonomi. Negara ini menghadapi krisis kemanusiaan yang mendorong PBB untuk meminta 4,4 miliar dolar Amerika Serikat bulan lalu karena 95% warga Afghanistan tidak memiliki cukup makanan. laporan HAM internasional DEPLU Amerika Serikat mendapat banyak sorotan di tanah air termasuk dari para menteri dan wakil rakyat khususnya terkait aplikasi peduli lindungi. Namun apa sebenarnya isi laporan Amerika Serikat terkait aplikasi pencegah penyebaran COVID ini berikut informasinya. Seperti tahun-tahun sebelumnya pada pertengahan April Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menerbitkan laporan tahunan HAM Indonesia yang sering disebut sebagai mitra dan sahabat tak lepas dari sorotan. Tahun ini dari sederetan isu HAM yang tercantum dalam laporan itu yang paling disoroti pemerintah Indonesia justru catatan terkait peduli lindungi aplikasi untuk memonitor dan menekan penyebaran COVID catatan satu alinia yang hanya menyebutkan kekhawatiran para pemerhati HAM atas keamanan data pengguna itu tidak hanya menjadi polemik bahkan memicu pemerintah Indonesia untuk membela diri dengan menyatakan penanganan COVID-nya jauh lebih baik dibanding Amerika. Menurut Komnas HAM sejauh ini belum ada laporan kebocoran Tidak menutup kemungkinan itu ada tapi sampai hari ini tidak ada laporan yang masuk kepada kami dan yang kami pahami teman-teman NGO yang mengatakan itu juga belum menunjukkan bukti-buktinya hanya mengatakan mereka concern Saat ini aplikasi serupa sudah banyak digunakan di banyak negara seperti Tiongkok dan Perancis tapi aktivis HAM menilai kekhawatiran tetap ada sehingga patut diangkat dalam laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Sekarang ini banyak sekali kritik terhadap penyalahgunaan data kependudukan dari Duk Capil itu sering bocok wajar sekali bila ada orang yang khawatir dengan peduli lindungi karena bisa dilanggar kayak di Tiongkok bila dianggap dianggap seorang disiden di Shanghai atau di Xinjiang diharapkan tidak pepergian dari kota tersebut program covid itu dibikin merah atau hitam sehingga Anda tidak bisa naik kereta api Lebih lanjut Ketua Komnas HAM mempertanyakan basis moral Amerika Serikat menerbitkan laporan HAM Dalam berbagai kesempatan Amerika tidak konsisten dengan prinsip-prinsip asasi manusia Nah itu banyak sekali pelanggan-pelanggan asasi manusia terutama justru di negara-negara luar yang dilakukan oleh Amerika Tapi Andreas Harsono berpendapat lain Banyak negara lain bikin termasuk negara yang lebih kecil dari Amerika Sweden itu tiap tahun bikin Jadi tidak ada hal yang aneh karena ini semacam kompilasi perasalan-perasalan Informasi tadi sekaligus menutup I News Pagi hari ini Saya Fazila Kairunisa pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat pagi dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!